Malaysia menjuarai piala AFFU 19 2022 Harimau Muda menang dengan skor 2-0 atas Laos di partai final dan ini mengantarkan mereka ke gelar kedua Malaysia unggul cepat pada menit ke-14 saat Muhammad Faiz menyambar umpan tendangan bebas yang jatuh pas di depan gawang Laos Laos pun berusaha merespon dan saat memasuki babak kedua mereka mengambil risiko yang besar untuk mengejar ketertinggalan sejumlah peluang bagus pun gagal dimaksimalkan dan dapat ditepis oleh pertahanan Malaysia yang tampil kokoh hampir saja oh berbahaya sinakone kirimkan lagi sebuah empat maan Laos disana tapi masih ada lagi sebuah empat sikap akhirnya Laos kembali kebobolan di menit ke-76 Malaysia dengan serangan dari sisi kanan Muhammad Alif Farhan mengirim umpan silang yang langsung disambar oleh Iswan Yuslan Laos pun mendapatkan tendangan bebas dari sisi kiri tetapi gagal menjadi ancaman yang serius untuk gawang Malaysia tak ada gol yang terjadi di sisa waktu yang ada Malaysia akhirnya keluar sebagai juara sekaligus jadi ajang pembalasan yang manis untuk Malaysia atas Laos karena sebelumnya Malaysia kalah atas Laos 0-1 di fase grup ini menjadi gelar yang kedua untuk Malaysia karena sebelumnya juara di gelaran tahun 2018 dan enam kali menjadi runner-up di 2003, 2005, 2006, 2007, 2017, dan 2019 pil pahit buat Laos karena ini satu-satunya kekalahan sepanjang piala AFFU 19 2022 dimana mereka sempat menyapu bersih lima laga sebelumnya dan memenangi empat pertandingan di fase grup dan laga di semifinal saat menumbangkan Thailand oke itulah tadi info seputar piala AFFU 19 tahun ini dan Malaysia keluar sebagai champion AFFU 19 2022 yang diselenggarakan di Indonesia see you next time tahun depan jangan lupa dukung terus channel ini biar tetap terus memberikan info-info bermanfaat yang kalian butuhkan caranya seperti biasa kalau belum subscribe, subscribe dulu ya kalau sudah, minta like-nya dan share ke teman-teman yang lain biar mereka juga tidak ketinggalan informasinya oke, wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati